Kali ini kita akan masuk ke hutan yaitu kita akan melihat kebun yang sudah lama kita tidak kunjungi Nah jadi kebun ini sudah dirambah hutan ya sudah seperti hutan karena dia punya kayu sudah cukup tinggi Oke teman-teman apa yang akan kita temukan di kebun nanti silahkan simak di video berikut ini Nah yang pertama itu kita temukan dalam buah cempedak ya teman-teman Ini di bawahnya ini baru dirintis beberapa hari yang lalu karena kita lihat disini buah cempedak ini sudah mulai tua Ini teman-teman kita saksikan ada beberapa buah yang masih bisa kita jangkau dengan tangan dari tanah teman-teman Artinya dia ini sangat rendah ini kita lihat buahnya sangat gemoy ini teman-teman Ini artinya dia sudah tua atau berisi penuh ya teman-teman jika bentuknya seperti ini Dan kita lihat di atas sana di atas sana juga banyak terdapat buahnya yang cukup lebat ya cukup besar Itu kita lihat di atas sana banyak sekali terdapat yang gemoy-gemoy Nanti akan kita naiki pohon ini kita akan panjat mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil buahnya yang tinggi-tinggi itu teman-teman ya Ini kita lihat itu buahnya sangat-sangat indah ya kelihatannya sangat-sangat gemoy semua sangat-sangat berisi Mudah-mudahan bisa kita jangkau nanti teman-teman atau kita cari tokong panjatnya Kalau yang dekat-dekat ini mungkin kita bisa jolok ya Bukan kita jolok dengan menggunakan gala Kita cari galanya nanti di sekitar pohon ini Ini teman-teman Ini sepertinya sudah ada yang mau busuk ya Mau sudah kelihatan masak kayaknya Yang di sebelah ini pun ada yang bisa kita jangkau juga nih teman-teman Ini ada satu yang rendah ya seperti ini ini juga bentuknya sangat gemoy Dan itu juga sangat berisi kelihatannya nanti akan kita rontokkan semuanya Nah buat tempedak ini ini buahnya ini sangat unik ya Buahnya ini bentuknya seperti nangka tapi dia tidak sebesar buah nangka jika dia sudah masak Oke teman-teman kita lihat di atas sudah siap kita rontokkan Ini kita lihat di bawahnya ini juga ada bekas yang jatuh ya Ini bekas yang jatuh dan ini menjadi santapan hewan Biasanya kalau dia jatuh seperti ini dimakan oleh hewan landak teman-teman ya Jika bukan landak biasanya juga ini dimakan oleh kerah Nah kalau dia pecahnya di atas atau bekas dimakan hewan itu di atas Biasanya itu adalah musang atau kelelawar atau kalong teman-teman Oke kita lihat di atas sudah ada anggota kita naik ya Sudah ada anggota kita standby di atas sana Ini akan kita rontokkan kita ambil yang masak-masak ini saja teman-teman ya Kita biarkan saja yang kecil-kecil yang masih muda ini Dan yang tua-tua ini nanti akan kita ambil Kita panen teman-teman karena ini memang sudah harus dipanen Karena jika tidak dipanen nanti ini akan menjadi sasaran daripada hewan-hewan di sekitar hutan ini Nah manfaat dari buah cempedak ini masih banyak teman-teman ya Misalnya jika dia masih muda atau masih mentah Dia ini bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan lauk atau kita jadikan sayur teman-teman Sayur santan misalnya Seperti halnya buah nangka muda yang sering dibuat orang sayur Dan juga dia punya biji itu pun masih bisa kita manfaatkan Yaitu bisa kita rebus dan kita kasih bumbu Dan itu juga rasanya sangat imat Persis sama seperti rasa buah kentang ya teman-teman Seperti umbi kentang mirip sekali Oke saya akan coba memanjat pohon cempedak ini Semoga saja saya masih mampu membawa badan yang sebesar ini naik ke atas pohon ini teman-teman Saya akan coba apakah saya masih mampu atau tidak mampu Karena berat badan sekarang ini sudah sangat melebihi standar ya Oke teman-teman Aduh setengah mati juga bawa badan besar ini naik ke atas pohon Ternyata masih mampu ya Ternyata masih mampu masih bisa naik di atas pohon ini Tapi tidak berani sampai ke atas Cukup sampai sekitar 3 meter ini saja Tidak mau atau tidak bisa lebih Karena takut pohonnya rebah teman-teman Tidak sanggup menahan Ada kingkong yang naik ke atas Nah perlu saya jelaskan disini ya teman-teman Bahwa cempedak yang sedang kita panen sekarang ini Ini adalah jenis bibit cempedak unggul teman-teman ya Jenis dari cempedak unggul Kenapa dibilang unggul? Karena cempedak ini sangat tahan sekali terhadap hama ya teman-teman Biasanya kan kalau di dalam hutan seperti ini Banyak sekali terdapat lalat-alat buah Atau ngengat ya teman-teman yang biasanya Menjadi perusak daripada buah Biasanya itu buahnya ini tidak akan mampu bertahan seperti ini Dan biasanya selalu dia busuk atau Dimakan ulat Nah sedangkan yang ini kan tidak nih Ini bertahan sampai dia tua ataupun masak di pohon Artinya ini sangat-sangat tahan terhadap hama teman-teman Dan juga pemeliharaan atau perawatan daripada pohon buah cempedak ini Yaitu pada saat dia pada masa pertumbuhan Itu kita beri pupuk NPK dan pupuk yang terbuat dari buah bengkuru Yang pernah saya buat di video saya yang lainnya teman-teman di channel ini Oke teman-teman ini kita saksikan dia punya buah Buahnya ini sangat gemoy-gemoy ya Artinya dia punya isi ini sangat berisi Dia punya tiap-tiap isi ini Tiap-tiap biji di dalamnya ini Itu semua berisi daging buah cempedak yang sangat tebal Oke Nanti kita akan belah Kita akan buka Kita akan buktikan Bagaimana bentuk daripada Buah cempedak yang sedang kita paren ini Ini adalah jenis cempedak unggul Dan berbeda dengan cempedak pada umumnya Dia punya isi ini Berwarna oranye ya teman-teman Tidak berwarna putih seperti cempedak-cepedak yang ada di kebun-kebun warga di sekitar perdalaman kelimatan ini Dan yang berwarna oranye ini sangat jarang ya teman-teman Dan rasanya juga sangat wanis dan aromanya sangat tajam Sangat harum teman-teman maksudnya Ini kita saksikan Kita sudah berhasil menjatuhkan beberapa buah dari atas pohonnya Dan ini juga kita ambil ya kita panen juga yang ini Tidak perlu ditinggal Karena ini sudah cukup umur untuk kita panen Ini sudah tua ya teman-teman Dan tidak lama lagi Ini pasti akan masak jika kita peram Nah cara mengkonsumsi daripada buah cempedak ini Ada berbagai macam cara ya Cara yang digunakan oleh masyarakat perdalaman di sini Mengkonsumsi buah cempedak ini Ada yang bisa dikonsumsi secara langsung Dengan cara ditunggu buahnya masak Kemudian dibela langsung dinikmati Dia punya daging buah itu secara langsung Dan ada juga yang melakukan pengawetan Dengan cara dibuat semacam salai ya Dengan cara diawetkan dengan menggunakan garam Kemudian diperam Dan ada juga yang memperlakukan daging buah cempedak ini Dijadikan semacam minuman beralkohol teman-teman Yaitu dengan cara diperam lalu dilakukan fermentasi dengan ragi Kemudian itu nanti akan menghasilkan air sulingan yang beralkohol teman-teman Nah ini kita buka satu ya teman-teman Ini kita lihat isinya sangat tebal Isinya sangat tebal dan rasanya sangat manis Dan kita lihat bagaimana yang saya katakan tadi Dia punya isi ini berwarna oranye ya teman-teman Tidak berwarna putih seperti cempedak-cempedak pada umumnya Dan dia punya isi ini pun sangat rapat Oke teman-teman Terima kasih telah menyimak video ini Akhirnya video ini bisa memberikan wawasan bagi kita Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mantap